Hai bilang kalau air mata air ini lah bisa langsung diminum temen-temen mungkin punya agak dibangun dan akan dialirkan ke sini ada bunga bangkai ada bunga rafflesia di sini teman-teman wah ini tidak terduga ya teman-teman ya ini lah tidak terduga teman-teman ada dua bunga rafflesia alias bunga bangkai teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian pemirsa sekalian penonton channel ini kali ini saya akan menuju sebuah tempat yang teman-teman ya letaknya tidak terlalu jauh di belakang tempat perumahan-perumahan masyarakat disini ada muncul sebuah sumber mata air yang meluap-meluap tanpa dipompa dan akhirnya menjadi berkah untuk masyarakat di desa sini ini dan sekarang kita akan bersama-sama menuju ke lokasinya teman-teman Oke tonton terus video ini sampai akhir Oke sahabat sekalian kita sudah sampai di lokasi lokasinya ini sungai ini katanya teman-teman ya wah pohon durian dan ternyata ini sumber mata airnya ini sudah mulai dibangun nih teman-teman ya ini ada material-material material-material untuk persiapan untuk pembangunan mata air ini teman-teman ya langsung didaya gunakan ini ya teman-teman ya teman-teman ya itu ada batu kalau lokasinya itu disitu teman-teman ya langsung kita menuju ke bawah teman-teman ya nah ini ada material pasir juga juga ini ada bekas-bekas kertas semen juga ini ini pas ada pembangunan disini ini teman-teman ya mata air ini mau dibangun oleh masyarakat ini nah ini teman-teman sumber mata airnya yang meluap sendiri tanpa dipompa dan mungkin tidak ditemui di daerah perkotaan hanya ditemui di daerah pedesaan ini mungkin ini teman-teman ya air mata airnya ini mau luap sendiri ibaratnya seperti air jam-jam ini teman-teman ya ini merupakan suatu berkah untuk masyarakat desa setempat sini airnya sangat jernih teman-teman ya wah itu besar banget ini teman-teman ya ini langsung meluap dari dalam tanah dan ini sangat-sangat jernih sekali teman-teman ya dan warga sini juga bilang kalau air mata air ini lang bisa langsung diminum teman-teman ya jangan-jangan jernih sekali teman-teman ya ini masih baru teman-teman ya dikasih terpal dibuat gini memang warga-warga sini dan juga bisa digunakan untuk mandi mencuci pakaian ini teman-teman ya karena ini memang sungai disini teman-teman terus mengalir tanpa henti tanpa dipompa ini teman-teman ya langsung dari air tanah langsung ke atas tanpa dipompa ini teman-teman ya dan ini menjadi keberkaan untuk warga sini dan langsung dibangun untuk sumber air di desa sini teman-teman ya dan ini sementara teman-teman ada pipa-pipa yang langsung ambil air dari sini ini dialirkan mungkin ini hanya sementara karena saya lihat itu di bawah sana itu ada bangunan teman-teman ada bangunan coba kita lihat ke bawah teman-teman ya karena disini masih dalam proses pembangunan ini ada jembatan Oke kita coba untuk melihat teman-teman wah tidak terduga ada bunga bangkai ini teman-teman ada bunga bangkai ada bunga rafflesia disini teman-teman wah ini tidak terduga ya teman-teman ya ini nah tidak terduga teman-teman ada dua bunga rafflesia alias bunga bangkai teman-teman ya pemandangan yang langka ini teman-teman ya nggak sengaja menemukan bunga bangkai alias bunga rafflesia perjalanan kita kali ini dapat bonus ini teman-teman dapat bonus bunga yang langka dan tidak setiap saat kita bisa ditemui yaitu bunga rafflesia alias bunga bangkai teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman ya nah ini teman-teman ini dibuat seperti bangunan kubus ini teman-teman ya ini dibuat bangunan seperti bangunan kubus nah ini nantinya kemungkinan akan dibuat untuk menampung air yang dari sana teman-teman ya nanti di sana juga mungkin kemungkinan akan dibangun dan akan dialirkan ke sini di sana juga mungkin kemungkinan akan dibangun dan akan dialirkan ke sini mungkin dan akan diresap melalui peresapan di sini dan langsung dialirkan ke pipa-pipa mengairi masyarakat ini teman-teman ya segini arealnya sini areal persawahan ini teman-teman ya lagi-lagi kalau di daerah desa alias pedesaan kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah yang kita tidak dapat temui di daerah perkotaan teman-teman ini proses pembangunannya untuk mata air dan ini masih baru teman-teman ya dan tentunya air yang berair tadi menjadi sebuah keberkahan untuk masyarakat sini dan memang katanya juga kualitas airnya sangat-sangat bagus teman-teman ya sejuk dan dingin teman-teman ya sangat tegar sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat sekalian semuanya ee sudah saya buktikan sendiri bahwa ee sumber mata air ini ini yang langsung keluar meluap tanpa dipompa ini teman-teman ya ini langsung meluap sendiri dari dalam tanah dan terbukti memang sangat segar sekali alami sekali dan juga menjadi berkah untuk masyarakat di sini teman-teman ya dan ini ee beruntung saya sampai sini ini masih kondisi alami jadi ini akan dibangun ternyata ini akan dibangun teman-teman ya akan dibuat untuk mencukupi kebutuhan air untuk seluruh ee masyarakat desa di sini oke sahabat sekalian dimanapun sahabat sekalian berada tetap tonton channel ini mohon maaf apabila ada kekurangan bertemu lagi di video-video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam budaya nusantara selamat menikmati